Terima kasih. 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 Kalau misalnya dagingnya, dikuranginnya memang agak susah dan itu butuh ketelitian dan butuh waktu. Jadi prosesnya agak lumayan ribet. Betul, harus lebar. Memang nanti ukurannya juga jadi lebih imut-imut. Iya, betul Kak. Tapi kalau ditanya bisa apa enggak, bisa. Karena kan tadi pertanyaannya bisa apa enggak, bisa sekali, cuma butuh proses yang lebih ribet. Bisa, cuma nanti kalau dia hanya pure daging, biasanya pecah Kak. Jadi memang harus ada tambahan tepung, ada tambahan telur, seperti itu. Kurang lebih baru kita kayak bikin adonan, kita rolling pin, nah itu kayak jadi kulitnya kasarannya. Ya, seperti itu. Bisa, bisa sekali. Ya, Kak. Ya, itu kan orang-orang yang sudah di giling. Ya, itu. Yang sudah di giling. Ya, betul. Betul, iya. Betul, iya. 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 Kalau sayuran memang sudah dari hakikatnya memang tidak bisa selama kayak daging ya. Jadi kalau kita ngomong bahan antara sayuran sama daging memang tidak fair. Karena memang jadi basic bahannya sudah berbeda. Tapi kalau untuk sayuran memang rata-rata 2 hari sampai 3 maksimal. Itu pun dengan sayuran yang kondisi background bahannya yang keras. Jadi saya bilang wortel, kembangkul mungkin. Kalau brokoli itu masih 50-50 karena ketika dia sudah matang, nah itu agak lebih mempercepat prosesnya. Jadi lifetimenya tidak terlalu lama. Tapi kalau untuk mengakali biasanya diisi dengan mungkin daging yang lain atau daging ayamnya tersendiri. Atau dicampur mungkin, itu lebih lama lagi biasanya. Jadi, ya atau kacang polong atau segala macam. Tapi memang akan berbeda tahan lamanya. Apalagi kalau kita ngomongnya ayam, ikan, atau daging ya, itu bisa sampai setahun selama suhunya benar. Tidak dikeluar masukin, tidak dibuka-buka suhunya. Nah itu selama kita masukin barang ke situ, suhunya minimal minus 18, itu akan lama. Setahun pun bisa. Tapi memang saya saranin jangan sampai setahun. Karena juga kita kan namanya, ya karena kalau udah ngomongin bisnis kan branding ya. Jadi kita harus ngejaga namanya customer itu, dia akan datang lagi ketika, oh ini enak nih nyarinya di mana. Pasti ini ya. Pasti akan repeater lagi. Tapi kalau udah sekali kecewa, ah enggak ah enggak enak. Apalagi dengan sistem sekarang kan udah, oh jadi reseller-reseller segala macam. Nah itu harus diperhatikan, makanya ada code-nya, oh tanggal berapa produksi segala macam, best before kapan gitu memang harus dilampirin untuk bisnis gitu. Jadi walaupun UMKM, walaupun home industry, kalau kita bisa seperti itu otomatis juga akan mengupgrade kualiti bisnis kita sendiri sebenarnya. Tapi kalau kita ya, ah enggak apa lah UMKM seperti ini, ya itu sayang sekali. Jadi sudah nyempluh ke bisnis tapi tidak mau grow up gitu. Itu sih kurang lebih tipsnya, Kak. Oke, semoga menjawab ya, Kak ya. Terakhir, terakhir tadi dari sebelah sisi kiri ya, boleh, Kak? Ya. Oh iya, oke. Oh iya, oke. Temanya ikan ya, oke. Iya. Betul, betul. Ikannya jenis apa maksudnya gitu? Oh iya, kalau untuk ikan sebenarnya lebih banyak. Kalau untuk yang namanya, kalau untuk familiarnya biasanya kakap, cuman kan kakap agak high price ya, Kak ya. Jadi bisa pakai namanya mahi-mahi. Jadi kaci-kaci itu ikannya agak besar, tapi biasanya di beberapa pasar tradisional sudah ada jual. Nah itu lumayan untuk mengganti kakap tadi. Iya, kaci-kaci atau, iya. Kalau di istilah layur atau kalau di istilah di Jawa Timur itu namanya lemadang. Iya, kalau di istilah di Jawa Timur, karena itu ikan-ikan samudera India yang mepet ke karang. Jadi cilacap, banyu wangi, terus pacitan itu banyak sekali ikannya. Dan itu ikan, dagingnya juga enak. Jadi kalau kita mungkin lagi, aduh ini tanggal tua, mau beli kakak, kayaknya kok mahal. Ya udah, kita beli yang ini aja. Terlalu lebih seperti itu. Jadi itu bisa diganti. Itu bisa, sama. Jadi kita ambil dagingnya saja. Tapi memang ikan itu akan lebih ringkih ya. Ketika, menurutnya tadi saran saya dilapisin plastik. Dan ininya dipelan-pelan. Atau kalau memang takut, pakai rolling pin aja pelan-pelan. Rolling pin yang pakai kayu itu juga bisa, tapi dialasin plastik. Jadi dagingnya tetap bisa terjaga dengan bagus. Nah itu baru nanti mau diisi daging ikan lagi. Yang sudah digiling bisa, mau dibikin isi sayuran bisa, mau dibikin apapun itu bisa. Jadi kalau memang pengen ngangkat tema ikan, sebenarnya bisa sekali gitu. Dan itu malah lebih bagus sebenarnya memang. Kalau rollnya pakai aluminium foil? Aluminium foil bisa, bisa juga. Kalau untuk aluminium foil, sebenarnya memang gak masalah. Apalagi untuk di-bake ya, untuk di-oven. Lebih gampang gitu. Lebih gampang. Atau mungkin kalau punya, biasa buat ngeroll susi, segala macam. Nah itu nanti lebih rapi rollingnya. Cuma kan kalau kita pengen yang benar-benar gak lengkap nih alatnya, yaudah. Oh ternyata bisa ya pakai, gak harus beli alat ini, itu, ini, itu. Oh bisa kok ternyata. Kalau ternyata belum punya oven, oh di-steam aja bisa. Kalau memang steamnya, oh ternyata saya gak ada steamnya, yaudah di-pensir aja. Kan pasti kalau pen, punya lah semuanya di rumah gitu. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Oke, semoga menjawab ya Kak Ratna ya. Oke, terima kasih ya Chef untuk sharing sesuanya kali ini. Untuk kita udah dibuatin resep dan juga step-stepnya tadi ya. Semuanya bermanfaat banget buat kita semua. Sebelumnya Chef, aku mau tutup dulu yang ada di media sosial kita ya Chef ya. Untuk social support semua yang ada di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan juga di kanal Youtube-nya saya Dian Sedap. Terima kasih banget yang udah ikut keseruan kita hari ini bersama dengan kakak-kakak dan juga Chef Isna ini kali ini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Seth Lovers. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.